Nah kita kembali ke sisi dari PDIP, selain faktor mungkin juga ingin mematahkan hegemoni Jokowi, apakah mungkin juga PDIP belum punya lagi tokoh yang punya magnet? Nah ini kan sempat juga ada AHOK, AHOK akan diusung juga di Jakarta, tapi juga ada wacana dia mau ke Sumatera Utara, melihat tokoh AHOK ini seperti apa nih? Sementara kan AHOK sebagai juga bagian dari PDIP, mengusung ANIS yang setiap 2017 kan kita tahu persaingan keduanya cukup ketat dan sangat membuat gonjang tanjing di Indonesia saat itu. Kalau PDIP perjuangan, saya kira justru cukup potensial mengusung kandidatnya sendiri, karena mereka punya beberapa kader yang potensial. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada Tri Risma Harini, Azwar Anas, termasuk juga Hendra Prihadi misalnya. Meskipun mereka punya magnet popularitas di luar Jakarta, tapi dengan kondisi periode 2 tahun kebelahan, nama-nama ini cukup populer dan lebih mudah untuk dijual karena memiliki reputasi yang cukup baik. Tetapi memang, kalau kembali pada Basuki Cahaya Purnama, saya kira Basuki Cahaya Purnama sudah tertutup bagi konstelasi di Jakarta. Masyarakat Jakarta itu cenderung tidak mungkin menerima atau paling tidak kecil kemungkinan masih mau menerima Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih telah menonton!